Intro Momen romantis tersaji usai laga Timnas Indonesia vs Kurako di Stadion Pakansari Selasa 27 September 2022 malam waktu Indonesia Barat Pasalnya tanpa pasangan muda, Witan Sulaiman ikut mengajak sang istri Riz Mahani berlari ke arah supporter Intro Indonesia sukses sapuh bersih kemenangan saat bertemu Kurakau Mereka sukses menang 2-1 atas negara asal Karibia itu Yang otomatis membuat ranking Indonesia naik melijit Witan pun menjadi salah satu pemain yang tampil impresif di laga tersebut Pemain asal Palu itu bahkan memiliki andil dari dua gol yang dicetak tim Garuda Pertama, sepakan kerasnya tak mampu dibendung keeper lawan di awal pertandingan Bola pun langsung disambar oleh Dimas Derajat Sementara di gol kedua, aksi individu Witan mampu memberikan umpan manis kepada Dendi Sulistiawan Penampilan apik itu nampaknya tak lepas dari kehadiran Riz Mahani di lapangan Ia kerap menjalin LDR sejak pacaran hingga menikah Witan yang mentas di Liga Slovakia bersama AS Trensin baru bertemu lagi dengan sang istri pada laga FIFA Match Day kali ini Terbaru, pasangan muda itu tampak berbahagia usai laga Riz Mahani juga tampak mencium sang suami di pinggir lapangan Momen itu pun dibagikan dalam unggahan terbaru mereka di Instagram First and will be, continue for our life Tulis unggahan di akun Instagram pasangan ini Pada unggahan tersebut, Witan dan Riz Mahani terlihat berlari ke arah tribun penonton sambil bergandengan tangan Mereka pun terlihat melambekkan tangan seraya tersenyum bahagia Tak cuma supporter yang ada di Stadion Pakansari yang dibuat baper oleh keduanya Warganet pun mengaku iri dengan momen romantis pasangan yang menikah akhir bulan Mei lalu Yang jomblo, sini kumpul Terima kasih telah menonton